Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Hari ini saya sudah di sesi ketiga, membawakan hari ini tentang penanaman nilai. Bentar saya akan share screen. Penanaman nilai dalam keluarga. Ya, ini adalah keluarga saya. Ini anak saya dua. Yang di depan ini yang paling besar, yang di belakang ini yang kedua. Ini foto yang diambil kemarin. Lagi nunggu ganjil genap di GI. Jadi, saya taruh di sini. Belum kenalan yang lalu ya. Oke, teman-teman. Masih ingat enggak minggu lalu belajar apa? Saya ngajar tentang memperdayakan versus memberdayakan anak. Judulnya minggu lalu itu common problem. Jadi, problem yang biasa dibuat orang tua ketika membesarkan dan mengasuh anaknya adalah mengambil tanggung jawab berlebihan, mengambil kontrol berlebihan, sulit mempercayai anak itu sudah bisa, tidak mau berbagi kekuasaan, maunya semua orang tua yang putuskan, atau sebaliknya, pengalihan tanggung jawab, keterampilan hidup itu tidak diajarkan. Dibiarkan begitu saja, besar sendiri, tahu sendiri, urut sendiri. Jadi, itu tergantung pola asuhnya ya. Ada juga yang terlalu sayang, sehingga diurusin semuanya, sampai anaknya terperdaya. Jadi, enggak bisa apa-apa. Padahal tugas orang tua adalah memberdayakan anaknya. Maka orang tua itu perlu memberikan menang, hak, kepercayaan, kesempatan, bahkan berbagi kekuasaan dalam mengatur hidupnya. Ketika dia bisa mengatur hidupnya, itu yang sebetulnya orang tua inginkan, yaitu kemandirian. Kalau anak sudah mandiri, bisa ngatur dirinya, orang tua beban itu itu tugas orang tua itu menjadi sangat mudah dan sangat ringan. Tapi banyak orang tua yang gagal melihat dirinya sebagai fasilitator. Kebanyakan orang tua menjadi kontroller. Jadi, perlu anak-anak diberikan hak untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan hidupnya. Nah, dengan demikian, kita berbagi kekuasaan, tanggung jawab, hak, dan gunung untuk anaknya yang kemudian anak ini akan berancak dewasa, memegang penuh kemandiriannya, sehingga ketika dia harus pergi dari rumah, kita yakin betul dia bisa ngatur dirinya. Nah, tentunya yang namanya memberdayakan anak itu adalah sebuah proses ya, perjalanan tergantung usianya. Apa yang bisa dibagikan sebagai menang dia, sebagai hak dia untuk membuat keputusan. Misalnya, mau pilih baju, itu anak umur tiga tahun, boleh nggak sih pilih baju sendiri? Boleh. Ada yang mau pakai baju baju Batman. Baju Batman-nya cuma satu. Dicuci sampai dijemuran, ditungguin sampai kering, pengen pakai lagi. Boleh nggak? Boleh. itu hak dia. Kasih. Kalau jadi orang tua yang pasir ditatang, mungkin dibeliin satu lagi. Satu cuti, satu paket. Satu cuti, satu paket. Ada yang orang tuanya marah. Nggak boleh pakai terus-terusan itu. Pakai yang ini. Ini lebih bagus. Jadi berantemlah sama anaknya. Nah, anak-anaknya seperti itu terperdaya apa-apa tergantung sama orang tua. Jadi, kalau orang tua nggak ada, mereka cenderung melanggar dan sebagainya. Kalau menjadi orang tua yang seperti itu, memang bagusnya sih dari awal ya. Tapi, sangat mungkin dilakukan di kapan saja ketika orang tua menyadari bahwa selama ini anaknya sama dia jadi kayak kucing sama tikus. Orang tua jadi kucingnya, anak jadi tikusnya. Kalau nggak ada kucing, berarti nggak ada aturan. boleh spesokoran sembarangan atau tidak melakukan apa-apa yang disuruh. Karena dia sendiri tidak tahu kenapa itu dilakukan. Untuk dia tahu apa yang harus dia lakukan, mengapa dia harus berperilaku ini atau itu, ada atau tidak ada orang tuanya, itu yang disebut nilai. Hari ini kita belajar bagaimana nilai itu bisa tertanam di dalam diri anak. Yang namanya menanam justru kan kita butuh waktu ya. Kita lihat bahwa anak yang berhasil itu adalah anak yang mempunyai nilai. Apa itu nilai? Nilai itu adalah satu keyakinan atau sebuah kualitas yang dipercayai dan diinginkan karena dianggap penting oleh seseorang. Misalnya nilai kejujuran. itu kualitas jujur itu dipercayai, diinginkan dan dianggap penting oleh seseorang. Nah, biasanya kejujuran itu dianggap penting oleh orang tua tapi itu belum ditanamkan ke dalam diri anak. Biasanya anaknya itu kalau diajarin kejujuran itu justru lagi nggak jujur. Lagi bohong. Lagi bohong, mau buat PR, dikstrap gurunya, terus dia bilang ketinggalan, terus dia bilang sama maminya, burunya sentimen sama dia. Nah, itu kemudian orang tuanya mulai kotbah dan marahin tentang kejujuran. Biasanya itu nggak lempan karena anak lagi panik, lagi nggak happy, dimarahin, dan diajarkan tentang nilai. Ditanamkan. Cara menanamkan itu tidak membuat kualitas itu tumbuh. jadi ketika kualitas itu tertanam, nilai itu tertanam dalam diri seorang anak, maka ketika dia dihadapkan pada situasi yang harus membuat dia memilih jujur atau menipu, dia akan memilih nilai yang dia anggap penting kualitasnya, yaitu jujur. Jadi dia bilang, ya saya nggak buat PR, saya lupa. Dan dia tidak takut dihukum. karena dia tahu itu apa yang dia perbuat. Dan umumnya nilai itu dipakai sebagai dasar membuat keputusan untuk berperilaku tertentu. Jadi kita di dalam sebuah keluarga nilai itu pasti ada dan tiap keluarga mempunyai nilainya masing-masing. Ada dua macam nilai. Pertama, nilai individu. Jadi nilai anak itu atau nilai orang tua. Atau nilai setiap orang yaitu keyakinan moral yang dia percayai dan digunakan sebagai dasar berpikir dari tindakannya. Misalnya bertindak adil. Dia berbagi sama adiknya. Bertindak murah hati. Dia mau memberikan bagiannya. Itu nilai dirinya. Kemudian yang kedua ada nilai keluarga. nilai keluarga itu keyakinan ideal dari satu budaya keluarga yang secara umum dipercayai oleh anggota keluarga tersebut. Jadi setiap anggota keluarga mempercayai bahwa keluarganya begitu. Misalnya kita keluarga hemat. Kemana-mana berhemat. Dari bapaknya, ibunya, anak-anaknya tahu bahwa mereka harus berhemat. contohnya untuk menjaga nama baik. Nama baik itu adalah nilai yang dianud oleh keluarga ini. Jaga kehormatan. Bahkan punya moto lebih baik mati daripada malu. Itu namanya nilai keluarga. Nilai itu ada karakteristiknya. nilai keluarga sama individu bisa konflik nggak? Bisa. Tapi itu harus diselesaikan. Karena kalau nilai keluarga ditanamkan, nilai individu orang tua ditanamkan di dalam keluarga, semua anak itu memahami nilai orang tuanya. Itu berarti nilai individu orang tua menjadi nilai keluarga. Jadi kalau orang tua punya nilai nggak ditanamkan kepada anak, maka anak punya nilai lain yang ditanamkan oleh orang lain. Minimal oleh gurunya ketika dia sekolah. Kemudian karakteristik nilai. Nilai punya empat karakteristik utama. Jadi kalau teman-teman mau lihat bahwa di dalam keluarga kita ada nilai nggak ya. Ini lihat di sini. Nilai itu terkait emosi. Jadi orang ini akan ngamut nilai itu tergantung bagaimana kita menanamkannya. Pada saat itu menimbulkan rasa senang dia akan mendekat dan dia akan pakai nilai itu untuk dasar relakunya. Tapi kalau emosinya negatif dia akan cenderung menolak. Bahkan mengambil perilaku yang bertentangan dengan nilai itu. Jadi emosi dan nilai itu sangat dekatnya. Kemudian nilai itu menjadi ide yang melandasi motivasi berperilaku. Jadi seseorang itu mau jujur atau tidak berkata yang sebenarnya atau tidak tergantung nilai yang dia yakin. Jadi itu akan melandasi motivasinya berperilaku. Yang ketiga pedoman. Jadi nilai itu bisa jadi pedoman seseorang yang menuntun dia memilih atau mengevaluasi sesuatu. Jadi dia bisa lihat ini benar atau tidak benar. Saya boleh lakukan atau tidak lakukan. Tidak tergantung ada orang tua atau tidak. Nilai itu akan memandu dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dia memilih melakukan sesuatu atau tidak ikut pada peristiwa-peristiwa tertentu atau dia tidak ikut menarik diri. Jadi tidak perlu diawasi anak ini sendiri akan memandu dirinya dengan nilai yang tertanam di dalam dirinya. Penting sekali dan sangat powerful. Kemudian yang keempat nilai itu bersifat hierarki dan berbasis prioritas. kalau misalnya nilai itu ada urutannya mana yang lebih prioritas. Misalnya antara hemat dan bergensi. Dia orangnya keluarganya mengajarkan dia berhemat. Tapi ketika remaja dia lihat teman-temannya pakaiannya bagus-bagus semua. Tabungannya dia keluarin. Dia beli pakaian yang bagus. Diem-diem enggak bilang orang tuanya. Kenapa? Karena tiba-tiba dia punya hirarki nilai itu berubah dari hemat menjadi jaga gengsi. Dan prioritas dia adalah jaga gengsi diantara teman-temannya. Berubah nilainya. Karena ada tekanan lingkungan. mengapa nilai penting ditanamkan sejak dini? Karena nilai itu sifatnya stabil. Menetap sampai kemudian ada tekanan sehingga nilai itu ditukar dengan yang lebih tinggi. Kayak tadi. Tadinya dia terhemat tapi kemudian setelah remaja dia pengen keren. Nah tabungan yang selama ini dia simpan dia belanjakan ditraktir teman-temannya misalnya. Yang mungkin itu karena nilai hemat itu tidak terus ditanamkan oleh orang tuanya gitu ya. Nah tapi yang pasti nilai itu kalau udah tertanam dalam diri seseorang apalagi apalagi ditanamkan sejak dini seperti pohon ditanam dia tumbuh kuat dan stabil menetap kemudian normatif nilai itu penting ditanamkan sejak dini karena nilai itu berlakunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku jadi tidak ada hukum yang menentang itu. Jadi kalau sekali dia punya nilai yang baik dia ditanamkan di dalam dirinya maka otomatis dia juga sudah mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena sifatnya normatif ya. Yang berikutnya evaluatif. Jadi nilai itu bisa dia pakai untuk menilai perilaku. Ini saya benar atau enggak benar? Teman saya itu benar atau enggak benar? Dari nilai yang dia punya di dalam dirinya. Menting sekali ya. Ini fungsi nilainya ada nilai yang bisa mencapai nilai yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan atau nilai akhir terminal kualitas atau hasil yang diharapkan misalnya nilai kesuksesan itu adalah sebuah tujuan yang ingin disertai. Kamu ingin sukses? Oke. Apa yang mesti kamu lakukan? Ini ada nilai berikutnya namanya nilai untuk mencapai tujuan nilai instrumental kalau yang tadi namanya nilai terminal sebuah nilai terminal ada terdiri dari banyak nilai instrumental jadi misalnya kalau ini sukses kamu mesti punya nilai untuk kualitas kejuang harus mau berjuang harus konsisten harus tidak takut susah baru kamu bisa mencapai kesuksesan seperti itu jadi pengasuhan akan membuat banyak nilai-nilai yang instrumental untuk mencapai nilai yang terminal kita tidak bisa memaksa kamu harus kamu tahu tidak banyak uang itu enak sukses kamu harus pinter kamu harus berhasil jadi orang kuliah seperti bapak dokter itu bisa jadi dokter terkenal nah itu nilai kesuksesan tapi dia tidak menjelaskan bagaimana cara mencapainya dan itu akan membuat anak frustrasi tidak tahu jalannya kemana gitu ya kemudian ini fungsi nilai jadi ketika mengajarkan nilai terminal itu harus disertai dengan nilai-nilai instrumental jadi bagaimana cara mencapainya itu mesti diajarkan juga lalu nilai juga membentuk perilaku nah ini yang paling serunya nilai merupakan keyakinan seseorang mengenai suatu kualitas yang ingin dicapai jadi dia yakin bahwa kejujuran keadilan kebaikan hati itu semua adalah sesuatu yang dia ingin capai itu diturunkan ditularkan dari orang tua ke anak disini saya catat ini contoh kualitas prestasi sekolah dalam pengasuhan itu yang kepenting kan memang orang tua suka begitu ya yang penting sekolahnya bagus pinter gak usah ngapa-ngapain di rumah gak usah meresin kamar gak usah cuci piring gak usah pokoknya gak usah ngapa-ngapain deh kamu belajar aja yang penting nah itu yang di ini apa di ajarkan oleh orang tua dalam pengasuhan bahwa keyakinannya keyakinan orang tua untuk mencapai suatu kualitas yang ingin dicapai adalah nilai yang baik karena itu jaminan masa depan terus nah ini juga nilai bisa membentuk bisa berperan sebagai pendorong dan pengarah dalam berperilaku dalam berperilaku jadi nilai itu menjadi pendorong dan pengarah dalam berperilaku ini hebatnya nilai ya jadi ada atau tidak ada atau tidak adanya orang yang mengenamkan nilai yaitu orang tua anak akan terus menggunakannya menggunakannya untuk mengarahkan dia berperilaku berikutnya nah menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan otara jadi kalau kita lihat perilaku seseorang kita bisa melihat nilai dibalik perilakunya itu kalau anak yang bikin PR-nya asal-asalan lebih banyak main game kita bisa tahu ini perilakunya apa apakah dia pernah ditanamkan untuk menahan diri menolak kesenangan untuk satu tujuan yang lebih tinggi nah itu berarti dia belum dia belum punya nilai itu tapi kalau ada anak yang aduh ada game nih gitu mama gak ada gitu kuota banyak qualify ada tapi dia gak main karena PR belum selesai nah itu kita bisa tahu juga nilai dia tuh di dalam diri dia udah tertanam satu keyakinan bahwa dia harus menyesuaikan tugas dulu itu adalah keyakinan dia karena dia punya kualitas walaupun tidak ada orang tuanya ya nah bagaimana proses penanaman nilai yang luar biasa itu nilai itu harus ditanam ya tidak tumbuh dalam semalam tahun-tahunan kita harus menanam nilai ternyata gak susah sih itu adalah kehidupan sehari-hari kita cuma kita harus menyadarinya banyak orang tua yang mengasuh anak dengan dalam keadaan tidak sadar melewati hari-hari begitu-begitu aja setiap kali ada masalah responnya itu-itu aja tapi disini kita diajarkan untuk menyadari ya aware bagaimana proses penanaman nilai penanaman nilai itu diturunkan jadi langsung turun ya antar generasi nilainya yang baik atau sesuatu yang tidak ada nilainya itu turun juga sama-sama ya dan itu diinisiasi oleh orang tua jadi orang tua biar bagaimana lah dia lah yang bertanggung jawab pada pada tertanamnya nilai-nilai tertentu di dalam diri anaknya apakah itu nilainya baik atau tidak ada nilainya misalnya dia berbohong nanti heran kenapa ya anak saya suka bohong coba lihat dong siapa yang suka bohong di rumah kalau saya datang pasien saya bilang anak saya suka teriak-teriak sama saya dia gak sopan terus saya tanya anaknya di rumah siapa yang suka teriak-teriak mama semudah itu nilai tertanam dan uniknya yang lebih mudah tumbuh adalah yang tidak ada nilainya bukan ada nilai buruk yang gak ada nilai buruk yang ada bernilai atau tidak bernilai hal-hal yang tidak bernilai itu cepat tumbuhnya yang bernilai itu harus benar-benar dirawat kalau teman-teman pengen punya anak yang biasa berkata sopan kalau bicara mau kontak mata disiplin jam-jam tertentu dia udah tau dia harus apa itu harus dimulai dari diinisiasi oleh orang tua caranya gimana bu nah beri pemahaman kenapa harus lakukan ini apa untungnya dan itu lakukan berulang-ulang lalu dilatih kemudian diajarkan ada proses belajarnya artinya kalau ada proses belajar ada gagalnya ada salahnya ada gak bisanya mesti diajarnya lagi-lagi saya kak heran ada orang tua yang bilang gini saya dua kali-kali ngomong sama dia mesti berapa kali lagi cukup sekali ngomong sama anak ini bapak ibu harus tau ngomong sama anak memang gak pernah cukup satu kali coba bayangkan kalau satu kali aja dia udah cukup bapak ibu seumur hidup ngapain gitu di rumah sama dia gak ada yang diomongin lagi dia udah bisa semua ya jadi bapak ibu harus tau anak itu harus diomongin berkali-kali jadi jangan bilang capek saya ngomong baru kemarin baru tutup nih mulutnya jadi pengulangan itu adalah kunci dari pembelajaran ya jadi itu pesan sponsor dari saya lalu memberi contoh dan keteladanan itu adalah alat teragaknya jadi kalau kita bilang jangan kita juga tidak lakukan kalau kita bilang kelakukan kita juga harus lakukan karena contoh dan keteladanan keteladanan itu jauh lebih efektif ketimbang pengajaran ya di dalam teori psikologi belajar itu satu ahli yang yang bernama Bandura Albert Bandura itu membuat satu teori bahwa apa yang anak lihat apa yang anak lakukan bukan apa yang dia dengar gitu jadi kalau jadi contoh dan teladan harus sinkron dengan apa yang kita ngomong kalau beda itu parah kerusakannya ibarat anak itu tarafnya korselet yang dilihat datanya beda sama apa yang dia dengar itu benar-benar merusak sistem beliefnya belief sistem yang direkam di dalam otaknya gitu ya nah ini bagaimana proses penanaman nilai jadi menanamnya harus dilakukan oleh orang tua saya suka kesian sih orang tua memang banyak sekali tugasnya ya cuman kalau udah menanamkan nilai seperti ini apa yang anda lakukan selama bertahun-tahun itu tidak akan pernah hilang sekalipun di mata remaja masa dimana pergolakan semua terjadi semua dipertanyakan yang namanya nilai itu tidak pernah hilang tidak pernah berganti nah ini proses penanaman nilai sekarang bagaimana nilai itu diserap sampai menjadi perilaku jadi kalau nilai yang ditanam maka buahnya perilaku perilaku yang berkualitas berkualitas apa berkualitas seperti nilai yang ditanam misalnya bapak ibu tanam mangga yang muncul ya buah mangga mangganya manis buah mangganya juga yang muncul manis ya jadi itu akan terjadi dengan sendirinya ini prosesnya sangat natural ya memberi pemahaman melatih mengajarkan memberi contoh itu kan orang tua banget gitu ya memang kerjaannya itu gitu ya tapi sekarang banyak orang tua yang tidak tahu apa yang dia lakukan tapi dia tahu apa yang dia omong mereka mengajarkan dengan kata-kata tapi tidak melakukan apa yang dia katakan itu ya itu banyak sekali komplain anak-anak yang jadi pasien psikolog yang gak yang orang tuanya konsisten mungkin mereka sehat mental ya tapi yang tidak melakukan apa yang dikatakan itu membuat anak-anak itu confused dia bingung oke sekarang proses penyerapan nilainya supaya mangganya manis apa yang mesti diserap nah ini pertama proses penyerapan nilai itu mudah sekali prosesnya dipaparkan dikasih lihat gitu dibeberkan ya jadi anak-anak itu menyerap nilai dengan mengobservasi secara langsung atau tidak langsung melihat gitu orang tua saya bilang tidur gak boleh malam-malam oh dia juga gak tidur malam-malam jam 10 dia udah tidur ada orang tua yang pura-pura tidur anaknya juga pura-pura gak tahu padahal tahu jadi pertama dipaparkan jadi melalui observasi misalnya nilai untuk diajarkan kamu harus murah hati berbagi sama orang gitu ya nah kemudian orang tuanya gak banyak cerita gak banyak mulut gak banyak ngomong gitu ajak mereka ke panti asuhan di hari ulang tahun bagi-bagi hadiah gitu terus kalau ada pengemis atau orang miskin yang lewat di depan rumah dibagi makanan itu namanya anak itu terpapar pada informasi nilai murah hati dan dia akan segera murah hati itu sangat mudah apalagi ditanamkannya dari sejak masa kecil masa emas yang pertama itu ujah 2-3 tahun 2-3 tahun itu anak itu anak peniru banget jadi apa yang orang tuanya lakukan pasti dia lakukan mungkin mereka belum mengerti yang namanya nilai tapi perilakunya itu ditiru persis dia mulai mengerti moral atau nilai itu usianya 7 tahun dimana dia sudah tumbuh mengerti kebaikan dan kejahatan yang kedua proses penyerapan nilai itu dengan sosialisasi nah ini yang jarang terjadi ini ini ada yang mesti diajarkan secara sengaja dengan pengawasan untuk memastikan perilaku didasarkan oleh nilai yang diajarkan kepada anak kenapa mesti begini karena nilai-nilai ini ini udah mulai kompleks udah mulai umurnya udah mulai tambah dan itu sangat terkait sama budaya di sekitar anak itu dibesarkan misalnya kita mengajarkan nilai kebersihan kukunya harus bersih gitu teriksain terus telinga belakang telinga harus bersih terus meja belajar harus bersih gitu terus kemudian pelajarin kebersihan tubuh dilatih mandi manusia itu tidak punya tidak punya kebiasaan mandi mandi itu hasil budaya jadi diajarkan mandi mandi itu harus menggosokkan sabun ketubuh itu semua prosesnya kulit gitu jadi mesti diajarkan namanya sosialisasi diajarkan secara sengaja karena gak ada anak sejak lahir tiba-tiba udah bisa mandi nah ada jadi mesti diajarkan jadi nilai-nilai kebersihan nilai ke ke kedisiplinan itu semua mesti diajarkan dan diajarkannya berkali-kali sampai menyerap yang kita bikin telur asin aja sampai menyerap asinnya itu 21 hari jadi untuk anak-anak untuk bisa menyerap bahwa dia harus bersih dan mandi pada waktunya dan merasa dikunya udah waktunya mandi itu harus dimulai dengan orang tuanya sengaja mandiin dia biar dia tahu caranya terus menikmati kesegarannya mengalahkan rasa jengkelnya masih mau main atau masih masih segen untuk mandi itu dimandiin sama orang tuanya kemudian nilai kebersihan juga diwujudkan dengan gosok gigi terus itu mesti diawasi memastikan anaknya itu melakukan dan akhirnya dia baru mulai kemudian mendasari perilakunya dengan nilai kebersihan artinya mamanya gak suruh lagi gak ngawasin lagi dia udah ambil manduk dia mandi ke kamar mandi dia mandi dirinya dengan bersih bahkan sampai orang tuanya gak perlu periksa lagi belakang peringannya ada bekas sabun yang gak ketirem gak perlu lagi nah itu sosialisasi berhasil perlu emosi gak gak perlu ya sebetulnya cuman ulang-ulang aja tapi ternyata orang tua suka emosi termasuk saya nah menanam nilai itu ada arahnya mulainya dari orang tua ke anak nah waktu kita menanamkan nilai orang tua tuh punya satu power yang dia memiliki karena dia adalah badannya lebih gede waktu itu anaknya kenal dia anaknya masih bentuknya bayi umum beratnya baru tiga kilo banding orang tuanya besar nah itu punya power anaknya memandang bahwa makhluk besar ini adalah makhluk yang penuh power buat dia jadi orang tua itu sebetulnya punya kuasa kekuasaan yang besar terhadap anaknya jadi justru nanti makin besar anaknya dia makin dia memberikan kekuasaan itu kepada anaknya untuk bisa mengurus dirinya pertama kan anak itu harus diurusin karena gak bisa diri gak bisa ngapa-ngapain nah arah vertikal orang tua ke anak anak itu menerima makna aturan harapan semua sudah dipegang oleh orang tua dan arah penanaman ini adalah yang pertama dan terutama bokok nilai yang dari semua yang akan dipegang anak itu mulainya dari sini bayangkan kalau orang tuanya tidak menanamkan apa-apa dan orang anaknya akan kosong melompong gak ada gantungannya jadi gak ada tonggak nanti karena nilai-nilai lain yang akan masuk di usia besarnya itu akan terkait dengan nilai utama dan pertama ini kalau ngajarin anaknya ayo makan yang benar itu dia tahu makan yang benar itu kayak apa ya ayo sopan sama orang tua nah itu semua adalah arah vertikal orang tua ke anak itu yang menjadi tonggak utama dimana dia berdiri berperilaku dan ada nilainya ada kualitasnya yang kedua arah menanam nyuna itu arah horizontal jadi dari teman sebaya setelah yang vertikal itu penuh ya di usia 12 12 dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan kebanyakan anak-anak sudah tahu di rumah itu semuanya dia bisa kuasai makanya anak umur 12 itu ya saya pernah ketemu satu anak umur 9 dia mengasuh adiknya umur 5 ibunya lari dengan serian lain bapaknya merantau ke Jakarta jadi tukang masak gak pulang gak pulang sering-sering dia tinggalnya di Purwakarta dua anak ini saling mengasuh jadi si kakak umur 9 itu mengasuh adiknya bisa gitu bisa bisa masak nasi bisa masak sayur walaupun sayurnya salah kadar tapi kedua anak itu hidup jadi artinya anak umur 12 itu semua yang dia butuhkan untuk hidup menjadi dewasa nanti tanpa orang dewasa sebetulnya bisa kalau ditanamkan nilai yang cukup untuk bisa anak anak ini survive nah setelah itu dia butuh nilai untuk bersosialisasi nah itu biasanya dia dapat dari teman sebaya anak mendapatkan sosialisasi nilai dalam proses timbal balik jadi gak searah kalau orang tua itu dengan powernya memberikan arahan memberikan dorongan untuk anak melakukan sesuatu dengan nilai yang dianut itu vertikal tapi kemudian setelah itu dia akan bersosialisasi dengan teman-temannya yang saling mempengaruhi jadi tukar nilai ya tukar nilai nilai yang dia dapat dari temannya bisa memperkuat nilai yang dia pelajari dari rumah nah tapi kalau nilai dari rumah gak kuat nilai temannya akan melemahkan apa yang dia pelajari dari rumah nah ini ini mulai ada titik-titik rawannya ya jadi nilai horizontal itu bisa mematahkan apa yang ada di dalam arah vertikal ini nah sekarang teman-teman lihat faktor apa yang mempengaruhi hasil penanaman nilai dalam keluarga pertama yang sangat berpengaruh adalah kualitas relasi orang tua anak jadi kalau memenamkan nilai ini adalah kondisinya relasinya harus baik kalau musuhan nyebelin orang tuanya galak jahat gak gak jahat sih orang tua ya galak maksudnya ya kualitas relasinya itu gak sejati gak jenuin anaknya memang iya tapi kemudian kalau orang tuanya gak ada nilainya gak ngeresap ke dia tidak meresap ke dia jadi perilaku anaknya bisa beda ketika orang tua ada sama orang tua gak ada itu namanya nilainya tidak berhasil tertanam yang berikutnya percaya orang tua anak harus saling percaya biasanya orang tua terbuka dan apa yang orang tua ngomong sama orang tua lakukan itu konsisten kalau beda biasanya anak-anak itu hilang kepercayaannya kalau anak-anak gak percaya biasanya nilainya ditolak kemudian persepsi anak terhadap nilai yang akan disosialisasikan jadi selain orang tuanya perilaku orang tuanya dan nilainya apa sih yang kamu mau ajarin ke saya jadi dia lihat bisa kepake gak nih misalnya orang tuanya ngajarin kamu hemat pakai barang-barang gak usah beli-beli ganti-ganti terus dia pergi ke sekolah teman-teman dia pada barang-barang yang bagus-bagus gitu ya misalnya pake handphone-nya gitu handphone-nya pada iphone saya kok dikasih handphone-nya nokia gitu kan nah nilai hemat ini di persepsi anak sebagai tidak relevan tidak bisa diaplikasikan itu pasti kayaknya ditolak ini faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman nilai dalam keluarga lihat ini adalah setiga hal yang sangat biasa sangat biasa itu terjadi jadi tinggal disadari aja dan diisi dengan baik nah ini catatannya catatan ini penting karena seiring dengan pertambahan usia anak relasi orang tua pada masa remaja orang tua dan anak itu yang anaknya sudah remaja akan mengalami penurunan ya artinya relasinya akan melonggar karena masuk teman-teman sebaliknya interaksi anak dengan teman sebaya semakin meningkat gitu ya lalu penanaman nilai dapat dipengaruhi oleh interaksi anak dengan teman sebaya nah ini dia memperkuat atau memperlemah nilai keluarga dalam diri anak nah ini pengaruhnya cukup besar ya cukup besar dan menentukan karena setelah anak itu menyelesaikan masa remajanya dia akan langsung masuk ke masa dewasa setelah masa dewasa dia akan membentuk nilai yang dia ambil dari orang tuanya dari teman-temannya nah biasanya dia pilih yang bisa dia aplikasikan dalam kehidupannya pribadi nah ini ini adalah tahap-tahap penanaman nilai yang berhasil nah orang tua mulailah dengan mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai pribadi yang dihidupi dan yang diajarkannya ya identifikasi diri artinya jadilah dirimu yang itu gitu perilakumu harus didasari dengan nilai yang itu pilihlah satu nilai aja yang konsisten mau dilakukan misalnya jujur ya udah saya menjadi orang tua yang jujur sama anak gitu dan lakukanlah walk talk apa yang kamu ajarin kamu lakukan itu aja terus lakukan yakin pasti satu hari pasti anak itu akan menerima tertular terserap kemudian setelah itu orang tua harus mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik nilai dengan dirinya pasangannya atau anaknya jadi kalau ada konflik nilai misalnya saya ini kepengen jadi orang tua yang sempurna setiap kali anak saya mau belajar saya maunya yang jadi yang ngajarin sedangkan dia kerja pulang kerja jadi pengen istirahat nah jangan konflik selesaikan aja yaudah panggil guru les atau berhenti kerja gak mungkin berhenti kerja tendingan bayar guru les jadi setelah anaknya selesai les bisa ngobrol santai sama anak daripada pulang kerja ngajarin anak sambil teriak teriak sampai tetangga pada ketakutan konflik dengan diri tidak terselesaikan berlanjut biasanya dengan pasangan dan kemudian dengan anaknya kalau mau berhasil selesaikan dulu konflik ini kalau gak selesai maka susah menanam nilai kemudian yang berikutnya mendasarkan semua keputusan pengasuhan pada nilai-nilai pribadi orang tua yang ditanamkan jadi keputusan pengasuhan artinya ada suami ada istri itu harus sepakat mendasarkan pengasuhannya dengan nilai-nilai yang mereka sepakati dan ingin ditanamkan misalnya berhemat suami-istri sepakat gak nih anak-anak mau diajarin berhemat suaminya mau berhemat istrinya gak mau gitu itu gak bisa ngajarinnya karena yang satu akan membatalkan yang lain kalau tiga hal ini sudah oke semua maka orang tua akan mampu mempengaruhi anaknya dalam memutuskan apa yang penting ini 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 dalilnya ya kalau tiga hal ini tidak selesai maka yang dibawah ini tidak terjadi kemudian yang berikutnya bisa mengurangi kemungkinan gagal dan frustrasi dalam membimbing dan mendisiplinkan anak jadi hasil pengasuhanmu itu dijamin tidak mengecewakan ya kemudian menanamkan pada anak nilai yang diyakini dapat membawa anak pada kehidupan yang produktif di masa depan mungkin bukan kaya gitu tapi dia produktif dia bisa bukan sekedar aktif bukan sekedar hebat tapi dia produktif mungkin contohnya seperti pajarot oke saya selesai melaparkannya ini nanti kalau ada pertanyaan saya akan tambahkan lagi beberapa metode sosialisasi nilai Anda baru saja mempelajari sesuatu yang istimewa dan penting terima kasih telah memberi perhatian silahkan saya kembalikan kepada Bapak Jarrett ya terima kasih Bu Herianti ya teman-teman silahkan kalau mau ada pertanyaan bisa angkat tangan nanti bisa saya set bisa apa namanya unmute ya bisa unmute boleh kalau mau pertanyaan langsung angkat tangan langsung unmute mau ditulis private ke Bu Herianti ya boleh atau ke saya nanti saya bacakan silahkan ya sambil nunggu pertanyaan saya cerita aja bersaksi tadi yang berhubungan dengan pelajarannya Bu Her tadi ya menanam gila saya waktu saya bangkrut itu kan saya sempat khawatir dalam hati gini soal hidup saya gak pernah khawatir karena saya multi talent multitasking jadi saya anak-anak sudah lulus kuliah semuanya udah kerja jadi waktu bangkrut itu juga waktunya udah Tuhan atur pas ada sedikit kekhawatiran itu terutama dalam justru sosial pelayanan sejak tahun 98 satu tahun itu saya membangun sekolah satu atau dua lalu membiayai biaya operasionalnya jadi kalau setahun dikira-kira 1,2 1,4 1,5 setahun itu kayak istilahnya perpuluhan kedua tiba-tiba saya bangkrut saya stop sumbangannya saya gak tega meneruskannya gak sanggup akhirnya ada juga kenalan-kenalan yang tahu saya punya pelayanan di pedalaman seperti itu nyumbang sehingga operasional bulanan itu subsidi itu masih nutup sebenarnya tapi yang bangun sekolah singkat cerita anak-anak itu nanya Pak gimana mentawa ya itu dia kalau papa makan pasti makan tapi operasional bulanan pasti bisa tapi kalau bangun mungkin gak tahu bisa apa enggak tiba-tiba anak-anak itu padahal begini Pak kalau tahun ini mau bangun sekolah lagi papa ngomong ya nanti kita ikut tiba-tiba anak pertama ngasih segini anak kedua ngasih segini jadi sejak bangkrut itu kalau dulu sebelumnya itu bangun sekolah cuma dua sejak bangkrut bangun sekolah tiga saya itu sering ketawa-ketawa sama istri siapa yang percaya kita bangkrut pergi ke Amerika first class ya dibayari pakai sepatu dulu sepatu murah sekarang lebih mahal sampai celana dalam menjadi 3,5 juta jadi sekarang barang saya itu mahal semuanya itu karena dikasih orang tapi yang waktu anak saya bantu sekolah di pedalaman itu saya gembiranya itu minta akun kenapa? nilai itu jadi saya itu puas banget saya gagal mewariskan saham kepada anak saya saya gagal karena dulu saya pikir bangun perusahaan besar dan betul udah besar pegawai 300 gudang 4 hektare stock case atau cabang ada di 200 kabupaten siap untuk go public anak sekolah di luar negeri nanti pulang tinggal go internasional gitu kan rencananya anak belum pulang platform dateng langkrut jadi saya gagal mewariskan saham perusahaan kepada anak saya tapi saya berhasil mewariskan nilai-nilai dimana anak-anak itu ya ketika belum punya rumah belum punya mobil bangun sekolah di pedalaman mau gitu ya nah gimana caranya tuh yang Bu Herianti ajar kan tuh kebetulan tadi sambil bicara gitu saya ingat powerpoint yang ada gitu ya jadi saya mau tunjukkan sebentar ya itu kok bisa ya gitu misalnya kan ya penting saya tadi sambil dengerin gitu wah saya ingat nih saya punya powerpoint yang judulnya judul powerpoint itu memang adalah mendidik nilai hidup ya tapi ini versinya memang versi kotbah di gereja jadi ayatnya banyak banget jadi saya kasih cerita aja gambar aja ya atau yang tadi yang namanya walk in the talk gitu ya kalau saya pergi liburan sama anak-anak ya mau kemana aja mau ke Swiss mau ke Papua mau kemana janji jam makan janji ya nanti kita breakfast jam berapa ya apa libur man gak usah pagi-pagi lah jam 9 saya 9 kurang 1 per 4 pasti saya sudah ada di meja makan saya tidak pernah ditunggu orang ya nah tapi sebangunnya jam 5 pagi loh kok pagi banget ya saya pergi ke taman ke lapangan gole ke pantai untuk syuting jadi anak-anak tuh tanya Papak tuh rajin namun sih saya ingin bikin program inspirasi yang tadi itu sebelum mulai acara tak puter tuh loh ya itu tadi kan ada yang aneh di Ambon aneh Karimun itu gak tau berapa ratus kota di Indonesia tambah 40 negara 2 negeri saya udah jelajahi semuanya tadi anak-anak itu bilang Papak itu muncul di televisi itu dibayar berapa dibayar Rp.00 loh gak dibayar wah saya pikir Papak itu dibayar gitu lu harus ngapain Pak gitu nah waktu anak bertanya itu paling bagus ngajar waktu anak bertanya jadi gak bisa begini yo nak tiap malam kita mesbah keluarga nanti Papa mau khotbah ya gak enak jenap pendeta di khotbah melulu saya itu mesbah keluarga itu gak tiap hari gak tiap minggu kadang sebulan sekali tapi hidup kita itu mesbah jadi ketika kita berbuat sesuatu tidak untuk uang niat banget Pak itu sebulan berapa episode 12 episode 14 episode nah Papa pergi kemana-mana kadang bawa kru itu kan biaya berbuat Pak itu kan butuh biaya jadi Papak itu gak dibayar sama televisi enggak terus buat apa dong Pak nah hidupnya kan gak harus duit terus itu kan terjadi percakapan TikTok nah ketika anak itu malah pengen tahu itu masuknya dalam apalagi dia lihat hidup saya itu tiap pagi bangun tidur lalu kalau gak ada kerjaan yang menghasilkan uang ya kerja ya sekarang pun kan jam 5.20 udah seumpulah hidup sehat nah itu akhirnya anak-anak mulai menangkap tapi lebih menangkap lagi nah ketika anak-anak itu saya bawa anak-anak itu saya bawa ke pedalaman mereka udah waktu mereka besar mereka udah ke Singapura itu kalau diajak pelayanan itu ya jalan kaki gitu ya nyebrang sungai ini gak semua fotonya ada tapi ini beberapa yang saya sempat masukkan di powerpoint kalau anak ulang tahun ya seperti yang gue rianti kataan tadi ya saya ada malah dulu malah saya sendiri buka pandiasuan jadi waktu Ambon Perang Saudara kan kita pernah punya sejarah gelap ya sesama Ambon beda agama bunuh-bunuhan kalau ada yang diungsikan ke Jakarta saya ditelepon Pak Bapak bisa tampung berapa gitu ya ya karena vila saya cukup besar ada 12-14 kamar saya tampung 40 dan itu saya sejak mereka masih pas 2 SD pas 1 SD sampai lulus SMA ya tinggal di vila saya ya nah kalau anak saya ulang tahun ya saya bawa ke sana diulang tahun ini di sana jadi gak ada ulang tahun di hotel padahal kita punya pegawai 300 bangun sekolah di pedalaman aja setahun 23 bisa dong bikin anak ulang tahun di hotel mulia ya bisa tapi tidak pernah saya lakukan nah itu kalau sekarang anak saya bangkrut anak berhasil anak bangun sekolah di pedalaman kalau orang hanya ngeliat anak saya tanpa lihat sayanya dulu wih anaknya hebat-hebat ya Pak ya selain bukannya pinter beasiswa sukses wih sosial lagi begitu ya begitu dia lihat saya ya ya sudah lah anaknya Pak Jarod ya gak iron lah anaknya Pak Jarod gitu loh ya jadi ya itu itu namanya memang menanam nilai nah nilai itu sedikit-sedikit ya dari kecil ya kayak tadi kejujuran ini ada cerita lucu di soal kejujuran ya kan kita ajarkan juga nilai jujur gitu ya jadi pernah nih anak nilainya 3 4 yang nomor 2 itu yang cerita yang kemarin saya cerita anak saya nilainya hampir gak ada kelas 4,0 3,0 gitu ya satu ketiga dia nilainya 4 Pak nilainya 4 Pak ya bagus kemarin kan 3 sebutnya 2 sekarang 3 sekarang ke 4 hebat ya nanti 5 nanti 6 bulan lagi 6 ya sepenuhnya kelas ya gitu kalau bisa sih 8 8 sih gampang Pak gampang gimana yaudah dong tapi nyontek Pak ya jangan itu dia Pak Pak ini 4nya ini 4 kudus loh Pak dia tahu 4 kudus jadi dia bangga tuh 4 Pak ini 4 kudus Pak temenku ada yang 7 Pak tapi gak kudus Pak gitu Pak bagus 8 kudus atau 8 gak kudus atau 4 kudus yang bagus itu 8 tapi kudus itu susah Pak itu susah Pak jadi anaknya tuh sampai ngerti istilah-istilah kayak gitu gitu ya jadi ya kamu lebih bagus 4 Ben ya daripada 7 sampai nyontek ya itu 7 gak kudus tapi ya nanti bisa dong ya 6 yang 6 kudus ya kita nyonya 6 kudus jadi hidupnya kudus nilainya kudus gitu jadi dari mulai nilai 3 kita bawa ke 4 kita bawa ke 5 bawa ke 6 tapi sampai anak tuh punya istilah 6 kudus gitu nah dan dia bangga dan kita juga gak marah karena dia kenapa 4 tapi 4nya kudus Pak tapi 4nya kudus Pak gitu ya oke keren kudusnya keren nilainya belum gitu jadi itu salah satu pembicaraan soal nilai di keluarga kita gitu ya nah mungkin saya kasih satu lagi ya satu cerita lagi ayo nih jangan asyikan denger cerita saya terus gak gak nulis pertanyaan ya ini saya cerita ini ngisi aja supaya temen-temen sebelum nulis pertanyaan ini gak kosong gitu ya tulis pertanyaannya ya nanti saya nanti kalau gak cerita terus nanti kasih cerita lagi ya biar gampang ini ada gambar yang mungkin itu kenapa tuh Pak gambarnya gitu ya ini gambar dimana kita sekeluarga pakai toga semuanya jadi sengaja banget emang narsis kalau dibilang narsis ya boleh tapi ini ada nilai di dalamnya jadi waktu anak saya paling bungsu mulai kuliah nah itu anak saya nomor satu itu lahirnya 92 tapi bulannya November masuk SD belum cukup jadi ditolak nomor dua lahirnya bulan Desember malah diterima nomor tiga SMP SMA 4 tahun nah singkat cerita jadi mereka bertiga itu ada overlap dimana ketiga-tiganya kuliah nah pada saat anak saya pertama kuliah saya sama istri itu mulai kuliah juga ngambil pendidikan sama magister jadi saya ngambil magister sama doktoral itu belum lama lalu terus berlangsung anak saya pertama belum lulus saya sudah ngambil doktoral ya akhirnya singkat cerita kita sekeluarga itu hanya beda bulan dalam satu tahun itu semuanya lulus dengan dengan kejuruannya masing-masing dua di Singapura satu di Melbourne saya sama istri di Jakarta karena tahunnya sama hanya beda-beda bulan akhirnya kita bawa toga masing-masing pergi ke Australia foto bareng-bareng dengan toganya masing-masing nah tapi dari cerita ini apa sebenarnya saya itu bilang sama istri begini anak-anak kan mulai kuliah ya nyuruh mereka rajin kuliah cepat-cepat bikin disertasi cepat-cepat bikin begini ya karena banyak anak yang udah semester akhir gak selesai-selesai gitu nah akhirnya saya punya ide ide-ide apa ya itu ide keteladanan begitu kita mulai kuliah anak itu kayak gini papa-papa kuliah lagi gitu iyalah sekolah dia kan gak ada berhentinya gitu kadang-kadang saya jawab dengan yang lain kalau yang tanya anak yang beda yang suka cengekesan bercandaan gitu papa-papa kuliah papa ini pengen banget pacaran sama mahasiswi dan terus kemana ya papa-papa mama ajak kuliah lagi biar pacaran lagi sama mama gitu ya tapi intinya kita kuliah lagi kita rajin kita gak nyontek kita bikin basis kita bikin disertasi lembur-lembur jadi anak apalagi yang serumah yang sibung su gitu ya yang sempat ngeliat atau anak yang di luar negeri pas datang ke Indonesia mereka ngeliat yang kita yang tua ini belajar dengan semangat dengan antusias bikin skripsi bener gitu ya jadi anak-anak itu kayak istilahnya malu sendiri gitu nah itulah keteladanan atau bagi kami itu ngajari nilai itu emang sambil hidup sampai mereka ya nikah sampai mereka pas kuliah pun nilai apa kita mau ajarkan waktu mereka kecil nilai apa nah sekali lagi gini tentu bapak ibu tidak bisa semuanya misalnya kayak kayak saya ya tapi paling tidak itu ambil nilainya juga bahwa membangun nilai itu yang seperti ibu Herianti diajarkan itu ya sebisa mungkin kan gak selalu bisa dong ya kita menjalannya yang kita ajarkan tapi kalau kita gagal menjalankan ya sama kayak anak dia minta maaf kita juga minta maaf kita gagal kita ngaku gagal wah papa gagal nih hari ini misalnya gitu ya gagal dalam apa dalam nilai yang diajarkan atau misalnya anak kita nemuin hp di mal gitu wah ada mucijat kenapa dapat berkat nih aku ingin hp ini ada hp baru jatuh eh ini bukan berkat kasih satpam pergi ke tempat ke security kamu kasihkan nah nanti kalau satpam yang gak umumkan kamu tunggu tolong diumumkan pengumuman pengumuman nyakiran hp dateng paling gak umumin tiga kali kita tungguin disini gitu masalah tinggal yang dateng lalu sama diambil ya itu dia berkannya pasatam aja tapi itu bukan berkat kita jadi kita ajarkan anak ya hal-hal seperti itu gitu ya kalau kalau memang apa namanya punya orang lain apalagi ada kesempatan untuk mengembalikan atau mengembalikan ya oke nah sekarang sebenarnya pertanyaan nih saya baca ya pada pertanyaan saya berhenti cerita ya nih pertanyaan anak saya sebelum covid sepertinya semuanya yang saya tanamkan sudah berhasil tiba-tiba setelah covid covid pas dia masuk masa remaja padahalnya bukan soal covid remajanya nih ya dia yang menjawab tetapi ketika masuk masa remaja tiba-tiba seperti hilang semua yang biasanya rapi hemat rajin belajar saya tanamkan sejak SD kelas 1 selalu menghasilkan tugas begitu diberi kelas 5 sudah bisa nyicil tes-tes seminggu sebelumnya tugas selalu dikumpulkan yang pertama lagi waduh sejak masa online pelan-pelan semuanya kebiasaan baik tersebut hilang nah sekarang sudah masa remaja 15 tahun gimana cara mengembalikan nilai-nilai yang dulu sudah ditanamkan tapi setelah remaja berantakan bisa setelah remaja berantakan atau kita ajarkan hemat hidup hemat hemat pergi liburan keluarga ketemu ciciknya ketemu sepupunya sepupunya gak hemat liburan 3 minggu ambiar nilai-nilainya nanamnya 12 tahun ketemu 3 minggu bisa buyar itu bisa terjadi juga berarti tugasnya buyarnya Mbak mungkin di dalam masa pandemi itu lingkungan berubah yang tadinya apa tadi katanya tuh hilang semua hem keratihan kan banyak kan orang-orang yang di masa covid itu hem apa ketemu orang cuma pakai bajunya yang bagus celananya pendek gak mandi karena gak gak perlu ketemu orang di rumah berantakan itu juga bisa pengaruh mengubah nilai-nilai yang ada tapi nilai itu sebetulnya kalau itu nilai sudah meresap itu harusnya stabil gak berubah meresap kalau itu berubah berarti penanaman nilai waktu itu belum meresap bisa dimulai lagi karena kalau memang itu dulu pernah ada ditanamkan pasti ada sisanya pasti ada pohonnya masih tinggal dibangkitkan dibangkitkan diingatkan lagi dan orang tua juga menjadi contoh perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi itu di kembalikan lagi ke semula seperti awalnya lajin lagi orang tuanya rapi lagi gitu anaknya pasti ikut tapi tadi saya bilang kan ada ada nilai yang disampaikan secara horizontal dari teman-temannya itu itu akan mempengaruhi anak-anak itu kesempatan orang tua untuk bisa memberi pengaruh menanamkan nilai seperti waktu sebelum masa remaja itu tidak akan terjadi lagi tetapi kalau ada dulu dilakukan dengan benar itu bisa dipanggil lagi diaktifkan lagi dihidupkan lagi dan kekuatannya akan sama mempengaruhi perilaku yang yang ditanamkan kualitasnya kalau tadi dia bilang apa kalau dikasih tahu bantah cuma hilang saja selama covid tapi bersamaan masuk covid dia masuk remaja sekarang tidak 15 tahun sekarang kalau diingatkan pasti jadi perbantahan mungkin yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi diri dulu jadi orang tua yang melakukan orang tua yang memberi contoh lalu kemudian baru mengingatkan tidak bisa mengingatkan dulu kita belum melakukan pasti ini Bapak atau Ibu Ibu ini nanti perkuat juga dengan pasangan supaya pasangan suami juga melakukan hal yang sama jadi Bapaknya juga melakukan hal yang sama ibunya melakukan hal yang sama sepakat berdua pasti nilai-nilai yang pernah ditanam dulu itu hidup lagi ibarat pohon itu masa COVID itu daunnya semua rontok buahnya nggak ada tapi begitu selesai masa COVID Bapak Ibunya balik lagi menyiram kembali tanaman itu pasti tumbuh kalau dulu memang tanamannya sehat dan benar cara menanamnya jadi jangan putus asa kalau berbantahan jangan mau ikut berbantah kalau berbantahan kan dibutuhkan dua orang ya Bu jadi kalau dia membantah Ibu diem aja udah kalau Ibu bantah lagi itu nanam sesuatu yang baru lagi nilai berbantahan jadi nggak usah berbantah kalau dia ngomong dikasih tahu dia nggak mau iyah gitu ya Ibu diem aja kasih tahu terus 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 karena tadi kita sudah belajar bahwa nilai itu terkait sama emosi kalau emosinya positif dia akan mengambil mengadopsi itu menjadi milik dia tapi kalau emosinya negatif dia akan menolak dari semua panjang lebar saya cerita tadi itu ujungnya adalah ibu sabar aja dulu tapi terus melakukan bagian ibu dan kompak sama pasangan sama suami oke saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya ya pertanyaan kedua ibu untuk menurunkan nilai-nilai ke anak anak orang tua orang anak idealnya orang tua punya nilai yang sama tapi ada hal tentu yang nilai saya dengan suami berbeda apakah artinya hanya nilai-nilai yang kita sama saja yang baiknya ditonjolkan kalau tidak sama nilainya tidak usah ditonjolkan karena akan membuat mereka bingung dan tidak akan tertanam jadi kalau nilai kita berbeda dan saya betul-betul ingin menangkan nilai saya apa yang harus dilakukan contoh saya punya pemikiran bahwa datang telat itu tidak bagus tapi suami selalu bilang ya di ENDO telah 10-15 menit oke lah orang akan maklum itu gimana ngajarin ke anak-anak oke ya ya mungkin kesepakatan bersama pasangan itu sangat penting ya Bu ya jadi sebaiknya itu jadi prioritas dulu kalau ada nilai yang tidak ditonjolkan itu bukan berarti anak gak tahu anak itu tahu ada nilai yang berbeda bahkan mereka mengambil keutungan dari situ jadi kalau ada nilai yang berbeda membuat anak itu akan mengambil nilai yang mengambil yang tidak bernilai karena mereka marah kecewa kalau ada orang tua yang nilainya berbeda dan mereka seperti dimanipulasi jadi tidak tidak berdaya karena tidak tahu apa yang harus dilakukan karena nilai yang ditanamkan itu adalah satu aset buat dia mengambil keputusan mengambil tindakan jadi kalau dia punya dia gak punya gak ditanamkan dengan benar dia anak ini jadi gak punya satu panduan untuk melakukan sesuatu dengan yakin jadi kalau orang tua yang berbeda nilai itu harusnya mungkin itu yang bersih jadi prioritas diberetkan dulu telat itu memang not good tapi kalau suami bilang ya selat 10-15 menit orang juga maklum mungkin ibu mesti turun dulu ke situ bersepakat dulu di situ pelan-pelan mengajak mengajak suami ibu mungkin ketemu Pak Jarot dulu ya supaya dinasehatin dengan Pak Jarot lalu saya tambahkan soal telatnya dulu ini jadi gini kalau ibu punya nilainya lebih bagus ibu harus fight untuk hal itu tapi yang penting caranya jadi caranya menjelaskan betapa pentingnya untuk tidak terlambat contoh ini anak yang masih ikut orang tuanya atau ikut ayahnya atau pamannya atau nasihat temannya terlambat gak apa-apa aja-aja ngobrol kalau kamu nunggu orang lain terus orang lain itu telat sambil nunggu di datang itu apa yang biasanya diomongin bisa macem-macem tapi biasanya yang diomongin kejelekannya kemarin juga dia berangkat camp telat kemarin juga dia jadi sampai telat makanya orangnya begitu makin lama telatnya makin banyak jelek yang diomonginya percaya saya orang itu kalau datang lebih awal bawa makanan bawa segala-segala yang baik yang diomongin yang baik-baik tapi seadanya yang datang ini gak semua orang itu bisa nunggu contoh saya ini dulu awalnya orang yang benar-benar easy going sukanya serba mepet bahkan bukan hanya soal ditunggu orang saya bangga kalau pergi keluar kota naik pesawat lalu mau check-in itu sudah terlambat sudah gak boleh tapi dengan saya marah-marah jadi boleh lalu kejar lari padahal itu saya kayaknya berhasil dan itu kejadian beberapa kali sukanya pas mepet sampai anak saya itu sekarang beberapa hal ada yang mau warisi iman mepetnya tapi saya juga bercerita kepada anak soal kalau ditunggu orang kebetulan saya tahun 90 itu masuk Astra kerja bagian ekspor jadi saya itu sebelum tahun 90 juga suka telat nah tahun 90 saya kerja ekspor bayar saya itu diantaranya dari Jerman nah di Jakarta jadi jam 7 datang 7.04 wah ngamuk 7 lewat 5 menit ngamuk ketika saya ditanya kenapa terlambat macet ya tanya sama saya Jakarta ini macet tiap hari atau hanya hari ini ya tiap harinya macet kalau sudah tahu tiap hari ya karena berangkat lebih awal lalu saya usir pergi ini saya janji ketemu bayar orang marketing cari order saya diusir ya diusir ya pulang ke kantor kan wah sama manajer saya loh kok udah balik gitu ya ya mau ngomong apa masuk bohong lagi dia ya bilang kalau udah sama bayar diusir sama bos disemprot gitu kan waduh itu itu trauma bener dalam hidup saya dimaki-maki orang hanya beda sudah tahu Jakarta macet tiap hari macet kalau ini hanya kejadian hari ini ada kampanye ada pemilu ada pembunuhan dan selama 6 bulan terakhir tidak pernah saya mengerti kamu terlambat kalau tiap hari seperti ini kamu terlambat berarti kamu gak serius dengan saya waduh itu itu saya gak pernah terlupakan nah itu sering saya cintakan ke anak-anak gitu ya dan sejak itu saya janji jam 7 sama bayar jam 8 sama bayar saya bawa bekel saya sarapan di hotel saya baca koran di hotel udah pasti bahunya sejam sebelumnya udah disitu bahkan sampai hari ini tadi saya jam 10 jadi syuting ada yang datang jam 10 lewat 15 sambil menunggu itu saya ngomongin kejerakannya jujur ya kita ngomongin begitu siapa yang ngomongin gitu ya tapi saya janji jam 9.30 untuk breakfast bareng saya lihat di google map kesana 1 jam setengah saya berangkat lebih awal lagi jadi jam 9 lewat 5 saya sudah ada di cafe padahal kalau dipikir-pikir saya dalam program itu saya hostnya yang datang orang yang saya undang ya kalau misalnya kayak hirarki gitu ya harusnya dia nunggu saya dong dalam hal ini saya gak bicara hirarki kalau saya komitmen jam segini maka saya jam segini itu dalam hampir jarang sekali saya itu ditunggu orang kalau saya jadi saya kebaktian jam 7 saya datang setengah 7 tahun 6.04 saya makan di dekat situ selesai makan saya jalan kaki udah pasti tidak terlambat kalau saya janji disebut sama sopir kebaktian jam 7 disebut setengah 7 setengah 7 kurang 5 saya pasti ada di lobby jadi sopir pun gak akan nunggu saya nah itu itu yang saya hidupi nah kenapa ya tadi saya gak mau diusir yang kedua kali nah itu sering saya ceritakan ke anak-anak jadi misalnya nih ibu punya pandangan kenapa harus dari orang tua yang diwarisin cerita-cerita yang diwarisin udah ceritain aja ke anak-anak ya kalau orang tuanya misalnya berkata ya di Jakarta orang paham lah ya mungkin juga gak perlu beratam kamu tuh jangan ngajarin begitu gak usah ya anak kalau orang Jakarta paham tapi kalau kamu pas nanti kebiasaan ini kamu bawa ke luar negeri ketemu orang Jerman atau apa orang lain gak paham gak semua orang paham jadi lebih baik kamu mau mebiasakan yang baik misalnya kamu sibuk banget kan kesibukannya dibawa ke sana kamu banyak urusan sambil nunggu kamu selesaikan urusanmu saya masih harus ngirim email ini laptopnya dibawa dilempui hotel kamu kirim email jadi kita bisa kalau saya ya kalau yakin ini nilai yang bener maka nilai ini pengaruhi semua orang dalam hidup saudara mau suami mau mertua mau anak karena ini nilai yang anda yakin bener jadi itu menjadi nilai kita nilai itu kan yang diyakini dengan bener itu ajarkan kepada suami semuanya tapi memang mengajarkan nilai kepada pasangan lebih susah kan makanya gak usah dilawan jadi gak usah bilang gini kamu tuh jangan ikuti papamu papamu tuh gak bener gak usah pakai gitu-gitu jadi ajarkan aja yang benernya gimana gak usah bilang dilek-jelekin suami jangan pokoknya kalau kamu itu tidak pernah ditunggu orang orang tidak ada kesempatan membicarakan kejelekan kamu nah itu pokoknya ajarkan terus tanpa bilang jangan kayak bapakmu jangan kayak bapakmu itu kalimat yang gak usah perlu diucapkan saya tambahkan bu itu memang memang sulit agak mustahil tapi ibu bisa melakukannya dengan konsisten konsistensi itu bisa menolong jadi anak itu nanti lama-lama juga akan lihat mana yang yang berhasil yang memberikan hasil lebih baik jadi ibu dengan apa yang ibu pandang baik dengan nilai-nilai yang apa yang ibu anut ibu lakukan terus tanpa perlu berkonflik atau ya nunjukin jangan lihat bapakmu gitu tapi memang saya akui bahwa gak ada suami yang mau belajar dari istrinya nanti dia belajar sama anaknya ibu iya biasanya ditekan sama anaknya anaknya yang menekan suami untuk berubah ibu ajari anak saja nanti anak yang ajari bapak iya bener disayang bapaknya udah ini ada pertanyaan lagi yang tadi tipe pos juga disitu bagaimana harus menghadapi dan mendidik anak usia 12 tahun yang suka bohong dan gak peduli cuek dengan sekitar lebih suka main game menyendiri di kamar sekarang mulai berani menjawab perkataan ortu berani menjawab dalam hati bukan dulunya gak beraninya berani dalam hati melarang melawan cenderung kurang ajar oke ini laki ke perempuan kalau main game laki-laki suka main game cuwek berani melawan orang tua 12 tahun ya ini tanda-tanda siri-siri dia sudah mulai masuk early puberti remaja awal gitu nah kalau soal kebiasaan-kebiasaannya ini perilaku-perilakunya ini kita bisa lihat kita lagi belajar tentang benar-benar nilai jadi kita bahas dengan dengan apa yang kita pelajari tadi suka bohong gak peduli itu suka main game menyediri di kamar itu kita bisa tahu nilai-nilai yang dia anut ini sesuatu yang tidak bernilai artinya dia tidak melakukan sesuatu yang baik ya nah mungkin ibu bisa lihat di sekelilingnya apakah ada pengasuhan kalau usah jauh-jauh carinya ibu atau bapaknya gitu ya yang bisa membuat dia seperti ini nah kalau anak ini tuka bohong apakah dia takut jadi dia bohong dia melakukan sesuatu kesalahan atau ada orang yang juga melakukan ini bohong juga gitu jadi coba cek cek dulu aja gitu ya terus gak peduli cuek dengan sekitar ini memang ciri-ciri anak-anak umur pernah remaja nih seperti ini cuman dia diasuh dengan nilai-nilai yang kurang kuat sehingga perilakunya perilakunya itu didasari oleh kualitas yang sudah baik gitu artinya di sekelilingnya ada gak yang melakukan itu kalau bapaknya enggak ibunya enggak kakaknya gimana temannya gimana nah kalau memang temannya bawa pengaruh seperti itu ibu harus hentikan pertemanan mereka dulu kalau ada kakaknya kayak gitu kakaknya juga harus ditreatment juga yang pasti untuk menghadapi dan mendidik anak usia 12 tahun seperti ini butuh waktu pertama butuh waktu butuh kesabaran dan konsisten ibu harus memberdayakan dengan memberikan pemahaman ya memberikan pemahaman memberikan pelatihan pendekatan sehingga membangun relasi dengan dia sehingga ibu bisa memberitahu memberikan keteladanan yang diterima oleh dia gitu dan ini untuk memberikan ini ibu harus bentar nih saya keluarkan lagi ini pertama ibu harus bisa memberikan kualitas relasi orang tua dan anak yang baik hubungan ibu sama dia baik gak sekarang kalau hubungan ibu baik ibu bisa menyebrangkan apa yang menjadi ide-ide ibu nilai-nilai yang ibu yang mau ibu tanamkan ingat nilai itu terkait emosi jadi kalau emosinya negatif nilainya tidak diterima kalau emosi positif nilai diterima cek hubungan ibu dengan dia kemudian kepercayaan trust apakah apa yang ibu ajarkan itu ibu lakukan juga atau bapaknya atau kakaknya kemudian dan persepsi anak terhadap nilai apakah nilai-nilai yang diajarkan itu nyambung sama dia relevan dan bisa diaplikasikan karena dia sudah mulai masuk masa remaja maka nilai-nilai yang sudah diajarkan di rumah biasanya dia pertanyakan lagi karena dia bandingkan dengan nilai-nilai yang dia belajar dari teman-temannya mungkin tiga hal itu yang ibu perlu lakukan perlu waspadai supaya ibu bisa kembali menarik anak itu dari kebiasaan-kebiasaannya yang tidak baik nah oke saya tambahkan dari sisi saya saya pernah punya anak yang nomor tiga itu juga melawan istri saya sampai parah dengan kata-kata yang istilah kita orang buah itu kurang ajar terus bertambah lagi bukan melawan istri saya melawan ibunya tapi juga melawan kepala sekolah melawan wakil kepala sekolah prinsipal dan kadang kemarahannya dia kejengkelannya dia itu ya emang kadang gurunya ada misalnya ada sikap salah tapi kan gak sewajarnya seorang murid itu melawannya sampai segitu bahkan dengan kata-kata kotor bahkan kadang uluapan emosinya itu dijadikan status di sosmednya ya fuck you lah apa lah bacot lo segala macam gitu itu menjadi status sosmednya waduh itu kan orang tahu itu anak saya berdoa begini doa saya begini Tuhan jangan sampai orang tahu itu anak saya maka kita kalau Instagram gitu kalau misalnya anak pertama kan juara dapet biasiswa kita suka yang dia kita gak cek-tek waktu dia di sekolah apalagi waktu istri dilawan dia nangis di kamar gak adalah yang tahu kalau nangis gak pernah cerit-cerit dinding sebelah gak dengar dia nangis atau kita suami istri berantem dinding sebelah gak dengar kita gak marah yang sampai kamu itu gak paling gak suka kita itu kayak orang marah tapi ntar mau tidur di peluk aja banget tidur gak oke lagi tapi kalau yang di sekolahan ini waduh itu sampai istilahnya nah ini satu anak saya itu tiga-tiganya di satu apa namanya junior college di SMP-nya itu satu sekolahan itu saya doa dua jangan sampai tahu orang sekolah tahu itu anak saya untungnya anak nomor satu wajahnya campur nomor dua wajah istri nomor tiga wajah saya jadi itu bener-bener sekolah itu gak tahu kalau ini tuh adiknya ini bagus tapi melawannya itu udah udah sampai bukan cuma di rumah melawan di sekolah dimana jujur ya saat itu diceritakan gini saat itu ditangani sama Ibu Heri yang menarik adalah bagi saya waktu itu bagi saya sekarang menarik waktu itu hampir gak percaya sama hasil analisanya bahwa dia berontak sama istri saya tapi hasil analisanya saya bapak yang jauh jadi saya tidak hadir di ruang jiwanya walaupun hasil analisa itu sebenarnya benar tapi saya masih setengah gak percaya itu gini saya memang sibuk tapi saya gak pernah tempeleng anak tentak-tentak anak pukul anak itu gak pernah jadi itu sopir saya gak pernah melihat makanya saya punya sopir 26 tahun punya sekitaris 20 tahun punya pembantu 18 tahun hati-hati tinggal di rumah yang penuh damai sejahtera jadi waktu dikasih tahu pertama analisanya itu anak bapak ini kepahitan sama bapak ada luka batin maka sikapnya memberontak sampai sempat waktu itu saya bilang sama bu Hed begini bu anak memberontak karena luka batin teorinya begitu tapi anak saya memberontak itu karena ibu punya teori begitu maka laporannya begitu atau de facto memang ibu menemukan anak saya luka batin jangka ini ilmu psikologi jadi dosen anak memberontak karena luka batin memberontak karena ayah jadi bersengan teori itu keluar dianalisa waktu itu saya bilang ke pak gue gini ibu kalau di wapak acara yang lebih dalam lagi luka batin itu kenapa baru nanti saya percaya kalau anak luka batin sama saya baik begini kalau anak luka batin nah di wapak acara lagi anak saya lalu pas pertemuan tanpa anak itu anak bapak ini luka batin sama bapak bapak kan ingat janji pernah mau lukis bareng gak jadi kan nah karena ada datanya ya saya percaya tapi percayanya begini aduh anak jaman sekarang masok hanya gak jadi lukis bareng luka batin lah saya itu sama waktu kecil dulu tuh SMP dulu SMSD dulu sama bapak saya tuh ditempeleng dijejak ditempiling ditendang gak luka-luka itu gitu loh jadi kok anak sekarang ini ya ilah lukis bareng gak jadi aja luka batin ini pasti di gereja kebanyakan pelajaran hati bapak ini jadi karena dapet pelajaran hati bapak bapak harusnya begini begini begitu bapaknya begitu luka pelajaran hati bapak gembala harusnya begini jadi kecewa sama gembalanya semuanya karena gembalanya gak begitu jadi kadang-kadang saya jadi mikir waktu itu ini kebanyakan pelajaran hati bapak ya begini jadi orang jadi gak luka batin udah kalau parenting ini orang tuanya jangan hadir ya jangan anaknya denger nanti wih nih bapak saya gak kayak wajaran nih ibu saya kayak ibu jaran nih wah makin luka buatin semuanya nanti ya jadi kalau sebenarnya parenting ini bapak ibunya jangan ikut ya anaknya jangan dengerin rekamannya nanti mereka malah nama kepahitan sama bapak ibu oke sikat-sikat begini karena datanya bener gitu ya ya anak itu waktu bapak bilang apa maaf ya nak ya gak jadi melukis ini ada kegiatan ini ya oke pak itu karena anak bapak hormat sama bapak makanya gak berontak tapi diam-diam dia terluka nah terlukanya itu membuat dia sebenarnya tidak memberontak kepada bapak hati yang terluka itu membuat dia tertundak kedewasaan psikologisnya karena untuk kedewasaan psikologis butuh figur ayah figur ibu yang imbang kehadiran ayah di hati anak kehadiran hati ibu di hati anak sebenarnya yang tidak hadir itu saya tapi itu membuat anak tidak dewasa dan tidak dewasanya itu karena kebetulan ada klas dengan istri dia berontaknya sama istri jadi sebenarnya pemberontakan itu bisa betul-betul memang double ya sudah klasnya sama ibu yang tidak hadir juga ibu atau hadir tapi negatif ada di rumah tapi marah-marah terus atau sebenarnya tidak hadirnya itu si bapak nah dulu kan anak saya pertama itu ya anak kedua anak kedua yang hampir gak naik naik kelas game itu kan dia terlalu dekat sama saya tapi istri ibu yang jauh nah nomor tiga berontak sama istri maka saya semangat banget tuh konseling kenapa biar biar nanti hasilnya itu istri pak jalutnya harus begini-begini semangat konseling yang dulu anak dipanggil gak oleh istri ibu yang jauh kali ini saya kena batunya mana berontaknya sama istri luka batinnya sama saya jadi ternyata ilmu saya kurang dalam jadi kurang jauh belajar sana-sini tapi dari sebanggaan hari ini ya memang bisa anak remaja berontak itu memang itu sedang masa pergolakan jadi sebenarnya masalahnya gak besar-besar banget sih memang anak remaja itu kebanyakan begitu tetapi ada baiknya kalau kita itu tidak membiarkan ya nanti semua anak remaja memang lagi bergola semua anak remaja memang suka memberontak tapi kalau kita biarkan bablas jadi seperti anak saya dulu berontak sama istri ya kalau saya ngomong sama teman-teman ya begitulah anak perempuan bertengkar sama ibunya anak laki-laki berantem sama bapaknya itu biasa kalau biasa kita gak cari solusi jadi ketika cari solusi akhirnya ketemu oke waktu itu kan ya konsultasi sama buher kan bayar sudah bayar maksudnya ilmunya gak dipakai makanya ini kalau program berbayar pasti ada lebih dengerin kalau gak dengerin rugi jadi ya kita udah bayar ilmunya gak dipakai ya coba deh sekarang saya deketi jadi nanti di modul selanjutnya saya akan ceritakan bagaimana deketi anak remaja tapi sekarang ini ketika masalah dengan saya dengan anak saya itu beres bahkan itu terperangah terperangahnya gini kalau saya menghadapkan kesembuhan level delapan ini anak sembuhnya kayak level sembilan aduh jadi suka makan sehat masak saya ke Australia dimasakin ini anak kapan belasar masaknya di rumah gak pernah masuk dapur jadi kayak olahraganya teratur rajin makan sehat kayak kayak baiknya tuh kebualasan gitu sampai 12 banget gitu wah kayak kalau dulu anak kedua hampir gak naik kelas selalu eksponensial dapet juara nomor tiga memang gak dapet juara tetap gitu ya tapi paling tidak waktu kuliah aja saya anak saya kuliah 4 tahun di Australia ya dia termasuk dalam prestasi apa di akademiknya sampai saya lupa tapi yang lebih saya ingat itu dia begini menjelang wisuda itu Pak aku kan udah 4 tahun kuliah di Australia ya aku belum lah satu kalipun absen wah soal soal dia sesuai itu mah ya menjelang wisuda akademik tapi dia tuh gak pernah absen jadi dia bener-bener dari unfitness menjadi semuanya serba serba fitness bahkan agak sedikit perfeksionis untuk seorang sanguin perfeksionis itu ajaib jadi perubahan itu kadang bisa sangat sangat bahkan di luar target yang kita doakan jadi ketika anak mengalami ya kayak kayak jamahan Tuhan tapi ini bukan jamahan Tuhan jaman hati ayah atau jaman hati ibu maka dalam ingat kalau yang di modul yang kemarin malam dia bilang kalau anak tuh disentuh cinta kasih itu perubahannya bisa eksponensial jadi jangan 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 putus asa ya tapi sering mengubah anak itu sebenarnya gak susah yang susah itu membangun relasinya nah kemampuan kita membangun relasi itu yang bener-bener kayak di uji kesabaran kita sebagai orang tua kayak kadang kita nih yang butuh itu siapa sih kan anak butuh kita dong kalau kita gak sekolahin kalau kita gak ini jadi kayak 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 kita jadi kayak ini kok jadi kayak saya butuh dia sih tapi kita renung-renungin lagi kita betul butuh anak anak kita kurang ajar anaknya Pak Jarut anaknya Pak Jarut aduh abis aja gitu kan walaupun kita gak ngomong begitu sama anak tapi dalam hati itu ada gitu ya tetap kita juga butuh kedua siapa yang akan melanjutkan hidup kita kalau bukan anak-anak jadi kalau kita makin sadar kalau kita juga punya kebutuhan kita gak akan arogan kepada anak-anak ya lanjut ya pertanyaan berikutnya lagi ya ibu barusan ibu bilang nilai itu kan bu bu barusan ibu bilang nilai itu kan harusnya ditanam waktu mereka masih kecil nah kalau sekarang anak-anak sudah pos remaja kan kita baru menanam nilai-nilai tertentu atau ikut seperti ini apa itu kurang efektif ya kalau ditanam dari kecil kan pohonnya udah tumbuh besar dan kuat mengarahkan perilakunya kalau baru sekarang ya ya pasti nilainya tidak sekuat kita tanam ketika dia masih kecil ya kalau ibu ibu bapak biasa mengajarkan sesuatu dari kecil itu akan lebih meresap hampir menjadi satu belief yang secara sadar tidak sadar itu sudah terbentuk di dalam dirinya sedangkan di masa remaja kenapa banyak bantahan karena mereka sudah punya keburu punya dasar yang hal-hal yang tidak bernilai di dalam dirinya sehingga yang bernilai itu akan berkonflik dan diuji terus sampai dia lihat bahwa oh iya ini jauh ini lebih baik kalau saya saya ambil dan saya jadikan nilai diri saya jadi ada ada pintunya dari dia untuk kita boleh masuk atau enggak kalau dulu masih kecil itu enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada hambatan sama sekali apa yang kita katakan anak itu akan terima tapi di masa remaja pasti ada karena dia kecerdasannya itu sudah tumbuh bahkan yang lama-lama pun yang masih kecil ditanam pun dia sedang mempertanyakan apalagi yang baru masuk dia tidak bisa terima begitu saja jadi proses membantah menolak menguji apa yang kita ajarkan itu pasti terjadi yang penting disampaikan dengan emosi positif yaitu dengan hubungan baik terus kemudian konsisten terus lakukan terus lakukan sampai terjadi penyerapan nilai nilai itu nah kalau enggak nah oh ya tadi saya mau pesankan juga kalau ayah dan ibu nilainya beda itu akan sangat merusak lebih baik satu jangan jangan muncul yaudah ikut aja ikut dengan yang lain sambil ya mungkin mengusahakan kesatuan ya yang mana yang nilai yang berhirarki yang paling bagus yang disetujui yang mau diterapkan di rumah karena nilai yang berbeda itu akan saling menidakkan yang lain contohnya saya punya satu pasien mamanya sama papanya punya nilai yang berbeda jadi mamanya bilang sama anaknya kamu jangan dengerin kata papa papa itu cuma bisa ngomong doang enggak bisa lakukan terus papanya bilang sama dia kamu jangan dengerin ngomongan mama mama bohong ngomongnya dia gak dengerin siapa ketika dibawa ke saya dia tuh udah gak umurnya 14 dia gak tidur kalau malam dia bangun main game siang dia tidur saya bilang kenapa sih main game dia malam dia bilang saya main game sama orang luar negeri yang bangunnya malam lagian saya itu menghindar orang tua saya karena mereka udah tidur kalau malam jadi dia berusaha gak ketemu sama orang tuanya dia gak bisa lari karena dia baru mungu 14 dan itu caranya dia lari dia lari di lorong waktu katanya dia orang tuanya siangnya kan melek jadi dia tidur gitu jadi jangan sampai ada dua lebih baik satu yang satu mengalah saja ikut tapi yang dominan ya memang di rumah di rumah harusnya Bapak yang jadi kepala yang Bapak yang menentukan Bapak lokomotifnya tapi kalau itu tidak bisa terjadi lebih baik Bapak tidak usah bersuara Ibu yang mau nonjol ya Ibu aja tapi kalau Bapak masih bersuara Ibu mending diam mensupport apa yang Bapak menerjemahkannya dengan cara positif setiap kali Bapaknya lakukan sesuatu diterjemahkan secara positif karena nilai itu juga membuat anak memaknai apa yang dia hadapi jadi kalau dia mau kalau dilihat misalnya Bapaknya bangun siang ibunya mestinya memberi makna yang positif jangan bilang emang Bapak kamu males bangunnya siang sebenarnya Bapak capek semalaman kerjanya dia belum selesai jadi dia tidurnya lambat malam tapi jangan bohong jadi Bapak bangun terlambat hari ini dan kemarin dan kemarin karena dia mungkin butuh lebih banyak jadi maknai dengan secara positif tapi itu harus disertai juga dengan jujur dengan benar karena kalau ibunya bohong tutupin masalah Bapaknya anaknya akan tolak dua-duanya saya tambahkan yang pertanyaan tadi kalau anaknya sudah remaja apa kurang efektif manusia baik itu anak remaja pemuda bahkan kita sudah sampai tua seperti ini siapa yang bisa menasihati kalau sekarang ini misalnya Bapak Ibu dalam hal misalnya didik anak yang benar mungkin Bapak Ibu sudah tidak dengerin lagi mertua karena melihat suami saya hasil didikannya begitu atau misalnya orang tua sendiri ini kan salah didik artinya orang tua Ibu atau Bapak atau mertua sudah bukan pihak otoritas yang bisa mendidik Bapak Ibu akhirnya Bapak Ibu misalnya ke saya atau ke Buher Yanti karena mungkin Bapak Ibu melihat saya Buher Krishna adalah pihak otoritas dalam hal parenting nah ini sebuah logika saja sekarang anak remaja anak remaja mungkin sudah tidak melihat Bapaknya dan Ibunya sebagai pihak otoritas untuk didik dia mohon maaf kepada yang bukan Kristen kalau yang di Kristen itu Raja Daud itu kehilangan otoritas sebagai ayah Daud itu Raja yang hebat pengabdi dia penyembah yang hebat tapi Daud gagal dalam keluarga pernikahannya gagal sebagai ayah dia gagal nah kenapa Daud kehilangan Wibawa misalnya sampai Adonia memberontak karena ketika anaknya bahkan perkosa memperkosa yang lain dari beda ibu itu juga Daud tidak punya Wibawa untuk menegur karena Daud sendiri selingkuh jadi ketika orang tua sudah kehilangan Wibawa karena kesalahan maka orang tua kehilangan otoritas tentu orang tua kembali kalau orang tua bertobat tapi seandainya misalnya Pak saya ini ikut parenting karena suami saya seperti yang Bapak katakan selingkuh tidak bertobat nah masih ada harapan saya itu orang yang selalu melihat ada harapan ada peluah ada celah maka kita menggunakan pihak otoritas orang lain sebagai contoh misalnya bahkan anak saya sendiri ketika remaja saya masih pihak otoritas tapi remaja itu punya otoritas yang lain yaitu idola kalau idolanya artis ini artis itu pakai rambutnya warna putih dia putihin kalau artisnya isi itu sepatunya merek ini dia ganti mereknya jemaat kadang pendidiknya pakai sepatu model apa ikut semuanya tas model apa ikut semuanya itu menjadi pihak otoritasnya dia saya pernah punya pengalaman waktu anak saya yang main game itu mulai membaik saya mencari pihak otoritas yang cocok sama anak saya lagi ngetrend waktu itu ya jujur namanya waktu anak saya nomor dua itu mulai eksponensial waktu ikut campnya Adamco nah Adamco ini kebetulan ceritanya kayak cerita anak saya nomor dua jadi ada kesamaan dimana dia pernah dikeluarkan dari sekolah gara-gara game adiktif jadi ini ada mantan gamer gitu ya yang sekarang kaya raya gitu ya jadi motivator keliling dunia anak-anak remaja kan melihat orang kaya itu kan kaya melek matanya gitu loh ya tapi dia juga orang yang punya nilai memang campnya waktu itu mahal zaman dulu aja itu kan sekitar waktu itu sekitar 7 juta itu udah seluluan kalau sekarang mungkin udah 25-30 juta campnya tapi sekali lagi investasi pendidikan itu memang kadang-kadang tak ternilai nah anak saya yang pemalu di kamar melulu di hari terakhir camp itu memang orang tuanya diundang tidak ada dalam pelancangan acara jadi anak gak tahu kalau orang tuanya datang jadi kita masuk di ruangan di belakang gitu hari itu saya melihat mujijat gitu ya itu di membawa acaranya siapa yang berani maju ke depan untuk menyampaikan sebuah pernyataan ayo hanya 3 orang atau yang maju itu yang maju berapa puluh orang anak saya tetap lari paling depan dan dia pegang mic itu pertama kali gitu ya si pemalu yang gak pernah ngomong pendiam gak suka tampil tari ini lari ke depan gitu pegang mic dan dia membuat sebuah statement di depan panggung I am fights against pornography begitu wah itu saya kayak mau nangis gitu ya nah kenapa karena diberikan dilakukan oleh pihak otoritas nah memang pihak otoritas untuk remaja itu ya tiap tahun tiap angkatan ada gondaganti ya saya gak ngikutin sekarang ini siapa yang tapi belakangan kan saya pernah muncul di TV bersama Mary Riana dan belakangan Mary Riana muncul dari televisi dia mulai bikin apa namanya training-training camp-camp untuk anak remaja gitu ya bahwa kamu hebat dan segala macam ya banyak sih memang dan saya juga terus terang saya sangat mengapresiasi camp-camp justru lintas agama motivator tapi cukup banyak yang tersentuh dan anak zaman sekarang itu demen banget yang begitu-begitu Bapak Ibu yang agamis gak usah anti dengan yang tidak kayaknya gak rohani karena manusia itu tubuh jiwa dan roh kadang rohnya udah cukup dia sudah lahir baru dia udah percaya Tuhan tapi dia butuh sesuatu yang mengubah mindset dari sisi jiwa jangan takut nanti anak jadi ateis enggak ini pengajarin kan juga orang-orang Indonesia kayak Mary Riana orang-orang beragama semuanya tapi itu sebuah pihak otoritas yang oke banget buat anak ya di mana anak remaja akan dipengaruhi bisa oleh pihak otoritas bisa oleh teman masalahnya pihak otoritasnya bukan Bapak Ibu lagi karena Bapak Ibu sudah kehilangan bahwa idealnya dengan Bapak Ibu ikut camp parenting atau pelatihan parenting seperti ini disadarkan dibetulkan diperbaiki anak melihat perubahan dan Bapak Ibu kembali menjadi pihak otoritas itu the best itu paling ideal tapi sekali lagi anak itu kadang tidak langsung mengakui perubahan kita karena pengakuan kita jangan kan anak Ibu gimana kalau suaminya ikut pria sejati dia bersejati diajarkan loh kedudulan diajarkan loh baik hati sama istri karena di camp dia nangis-nangis lalu pulang tiba-tiba baik sama Ibu ngantar ke mal baik-baik ini ada cerita nih istri yang suaminya itu pulang camp baik banget terus gimana istrinya dia cari mamahnya mamah ini suami saya ini tiga hari terakhir nih baik banget deh begini-begini istri ini kan dekat sama mamahnya dia cerita sama mamahnya mamahnya bilangin anaknya kalau laki baik-baik itu hati-hati itu hati-hati itu biasanya nanti nggak lama lagi pinjem duit pinjem sertifikat mau di fotokopi jangan dikasih kamu yang fotokopi ya itu laki-laki baik hati itu mencurigakan gitu loh itu saking hati manusia itu begitu banyak luka sama orang baik hati aja nggak percaya loh jadi jadi nanti kalau selesai ikut program gini mulai muji-muji anak anak itu mikir loh ini maunya apa nih ini maksudnya apa nih ini arahnya mau kemana nih itu butuh waktu ibu itu konsisten bapak itu konsisten baiknya itu konsisten jadi sampai anak nanti kok tuh bener ya baik kenapa ya baik kenapa ya baik pura-pura baik kali ya sampai nggak tahu berapa hari berapa minggu berapa bulan bener loh mama sekarang baik gitu loh jadi butuh waktu untuk sampai begitu eh bener loh mama sekarang kok baik nanti mungkin sampai anak akan ma aku boleh nanya nggak kenapa mama belakangnya baik dah gitu itu ya jadi itu saatnya itu momentum itu momentum nah menciptakan momentum dalam hidup ini kadang tidak mudah kadang-kadang Tuhan bantu loh istilah saya itu kadang-kadang Tuhan bantu Tuhan bantu anak bikin kesalahan atau kalau saya sama istri dengan Tuhan bantu istri melakukan sebuah ya kesalahan dalam ternyata petik ya kemarin tuh pernah ditipu ngilangin uang 400 juta waduh untung ya untungnya untung saya berpikir dia bukan berlaku namanya ditipu kan dia korban jadi saya tidak marah saya peluk dia saya doain dia nah itu jadi momentum momentum dimana istri saya itu yakin banget bahwa aku tuh sayang banget sama dia karena istri yang lain ngilangi 10 juta dimaki-maki ngilangin 50 juta di bentak-bentak di goblok-goblokin ini 400 malah didoakan dipeluk mau cerita trauma peluk lagi doain lagi itu jadi momentum jadi kalau saya sekarang menilai kejadian itu Tuhan tuh pinter ya bikin momentum gitu karena begitu saya tidak marah saya mengampuni istri saya itu yakin benar-benar kayak saya itu sayang banget sama dia ini kejadian udah lama sebenarnya tahun 2013 jadi saya menikah 23 tahun waktu itu sekarang kan udah 33 tahun 10 tahun terakhir ini istri saya makin sayang sama saya itu gak sampai 10 tahun 2-3 tahun setelah kejadian itu aja bagi istri masih makin sayang gitu saya sampai bilang Tuhan cinta memang mahal ya Tuhan ya harus hilang 400 itu ada momentum nah nanti kalau bapak ibu ini ya inget nih nanti anak buat kesalahan anak apa itu momentum ya inget ya itu momentum jadi kayak anak itu kayak maktababu andel kayak ujian gitu itu momentum nanti ibu praktek pelajarannya ini ibu praktek pelajaran mengasihi anak nanti anak itu bisa kayak nah itu dapat momentum ini ini bukan buku-buatan tapi memang sering begitu itu sebenarnya itu sebuah momentum yang Tuhan rancang jadi kalau ada itu itu perlu itu peluang peluang mengambun itu ketika orang anak berbuat kesalahan peluang mengambun itu ketika anak berbuat kesalahan peluang menunjukkan cinta yang murni apapun walaupun tanpa alasan itu ketika ada kesempatan kadang pandanglah saja bahwa itu sebuah kejadian itu Tuhan izinkan sebagai peluang nah kalau kita punya mindset seperti ini saja harapan saya ya nanti ibu sebagai pihak otoritas itu akan dikembalikan kalau enggak nanti kita boleh boleh pinjam oke ada dua pertanyaan lagi yang saya akan bicara di suatu keluarga yang non dapat nilai yang sama tapi setelah dewasa saya lihat adik-adiknya berubah hampir sama dengan pertanyaan seluruhnya ya mengikuti nilai-nilai tidak mengikuti nilai ortu yang saya pikir memang baik tapi gimana cara mengembalikan anak-anak yang sudah tidak mengikuti nilai-nilai ortu-nya lagi jadi pertanyaan yang kedua dari bawah suatu keluarga yang mendapat nilai yang sama suami istri kan nilainya sama tadi kan bahas suami istri nilainya gak sama ini sama nih lalu setelah dewasa saya lihat adik-adik saya banyak berubah jadi satu keluarga mendapat nilai yang sama berarti maksudnya nih saya dan adik saya berarti kan didirik oleh keluarga sama tapi kok adik saya berubah tidak mengikuti nilai orang tua lagi saya hanya mengikuti adik saya enggak gimana supaya adiknya ini kembali mengikuti nilai-nilai orang tuanya kalau saya pikir memang baik mungkin yang ditanam ini sama anak paling besar aja kali ini atau tanahnya beda benihnya sama tanahnya beda enggak kebanyakan orang tua suka bosen itu melakukannya jadi kalau punya ditanam baik-baik yang berikutnya suruh yang anak anak besarnya yang menjadi contoh buat adik-adiknya anak itu aja udah sibuk dengan yang lain iya kan biasanya gitu kamu anak paling besar kamu jadi contoh buat adik-adik kamu itu enggak bisa karena penanaman nilai itu kan tadi harus yang vertikal yang paling utama dan terutama dari orang tua ke anak mungkin si adik-adik ini tidak dapat dari orang tua tapi dapatnya dari si kakak kenapa kakak enggak bisa karena kakak itu bukan sumber otoritas dia tidak punya power sebesar orang tuanya dugaan saya seperti itu ya jadi bagaimana mengembalikan nilai-nilai itu kembali kepada mereka mungkin orang tua mesti mulai sekarang tapi kalau udah dewasa kayaknya mereka udah punya nilai sendiri-sendiri karena di dalam lingkungan kita sekarang di dalam lingkungan kita itu nilai-nilai itu banyak apalagi sekarang ada sosial media mempengaruhi sekali jadi kalau dibilang bagaimana mengembalikan nilai-nilai mungkin dianggap itu nilai yang pernah ditanam hilang nilai yang ditanam tidak pernah bisa hilang tidak pernah bisa hilang mungkin powernya bisa berkurang dalam mendorong atau mengarahkan perilaku tetapi dia nggak pernah hilang dia selalu ada jadi kalau anak itu pernah diajari untuk hidup jujur dan orang tuanya jujur sampai kapanpun dia ada kecenderungan untuk melakukan untuk melakukan sesuatu dengan dasar nilai itu nilai kejujuran walaupun kekuatannya mungkin bisa berkurang kalau dia punya pasangan yang berbeda nilainya jujur-jujur amat kapan kayanya mungkin lama-lama nilai kejujurannya terkikis itu ada tapi nggak pernah bisa hilang nilai itu bisa ditukar tapi menukar nilai yang ada itu biasanya nilainya yang lebih tinggi dia nggak akan menukar dengan nilai yang lebih rendah biasanya naik yang lebih tinggi atau terjadi kehilangan nilai kalau ada tekanan yang luar biasa ada tekanan lingkungan tekanan warga tekanan pasangan nilainya bisa hilang gitu jadi apa yang terjadi sama adik-adiknya kenapa berubah dugaan saya dia tidak dapat dari orang tua tetapi dari kakaknya gitu kalau memang dapat dari orang tua mungkin cara menanamnya yang tidak tepat tapi kalau saya lihat menurut teorinya nilai itu tidak tidak berubah stabil dan sebagai tambahan tadi yang memang memang berubah tadi kata Pak Jarot itu dicurigai anaknya ini benar apa nggak diuji itu bisa bisa ditolong dengan sebuah proklamasi jadi kalau orang tua mau berubah dan sudah bertekad untuk konsisten memang bisa gagal dan berani minta maaf untuk gagal dan mau mulai lagi buatlah sebuah proklamasi jadi ketemui sama anaknya bilang saya sudah belajar di happy parenting saya mau berubah saya dengar banyak hal yang saya perlu ubah saya mau memberi saya kesempatan saya minta maaf untuk semua apa yang pernah saya lakukan dulu sebagai orang tua yang tidak tahu apa yang saya lakukan dan mulailah melakukan perubahan proklamasi itu akan membuat anak itu tahu ada titik turning point yang bakal terjadi dan dia bisa berharap dan dia tidak mencurigai apakah ini satu trik tertentu yang akan merugikan dia dan dia tidak bisa menerima perubahan yang terjadi dengan tulus tapi kalau kita kasih tahu dia akan siap cuman kalau orang tua terlalu emosi bilang udah deh gak ada gak ada berubah-berubah gak ada deh nah itu bisa gak bisa lagi karena itu koinnya cuman satu gak bisa diulang lagi proklamasi yang kedua gak ada gak diterima apalagi yang ketiga dan keempat yang kesan diwara pertanyaan terakhir karena waktu oke sebetulnya anak itu hanya yang kalau ada masalah baru kita lakukan assessment psikologi atau sebetulnya walaupun anak-anak tidak bermasalah kelakuan apa baiknya kita tetap lakukan assessment sekali-sekali untuk melihat apakah anak kita sehat secara mentalnya tercukupi cinta kasih saya ortu atau kalau anak tidak bermasalah yang tidak perlu di assessment oke ya assessment itu bukan buat cari-cari masalah yang ada di anak ya maksudnya untuk menemukan ada masalah atau tidak tapi assessment itu untuk melihat sebuah pertumbuhan nah kebanyakan memang orang tua melakukan assessment kalau ada masalah sebetulnya assessment itu di dalam tahap-tahap perkembangan tertentu dalam tahap-tahap perkembangannya anak itu membutuhkan assessment supaya orang tua tahu selama dia membesarkan sekian tahun apa yang kurang apa yang lebih sama seperti orang memeriksa darah di laboratorium untuk lihat betulnya dia cukup apa kurang apa yang perlu ditambahkan dalam menu makanannya dalam olahraganya dan sebagainya jadi assessment itu sangat dibutuhkan terutama ketika usia 0 sampai 5 mau masuk sekolah usia 12 mau masuk masa pubertas masa remaja dan di di masa remaja itu antara 12 sampai 16 itu banyak masalahnya alangkah baiknya kalau punya panduan di usia 12 13 itu udah mulai di assess apa yang kurang apa yang perlu dilakukan ekstra lebih banyak dan masuk masa dewasa muda umur 21 22 disitu kita lihat hasil pengasuhan yang sudah selesai apa yang dia punya biasanya assessment itu dibutuhkan oleh oleh anak ini karena dia udah dewasa disitu orang tua perlunya di usia usia itu setelah dilakukan assessment bisa membantu orang tua punya pedoman untuk mengasuh apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu sebetulnya sebagai psikolog saya menganjurkan setiap keluarga punya psikolog keluarga yang mengikuti perjalanan pertumbuhan anak-anak yang lahir dan pernikahan yang berlangsung disitu sebagai tempat mengasuh seperti di sesi pertama keluarga adalah pernikahan adalah tempat mengasuh anak jadi pernikahan itu bagaimana keadaannya juga perlu diases minggu depan nanti saya perkenalkan ada satu tes untuk melakukan assessment pernikahan hubungan suami istri seperti apa untuk lihat apakah pernikahan itu cukup kondusif cukup aman untuk membesarkan mengasuh anak-anak disitu terima kasih Bu Herianti terus sekaligus juga program happy parenting ini nanti kalau mau ikut lanjutannya yaitu happy marriage itu tidak akan overlap jadi begitu selesai minggu ini parenting itu nyambung jadi akan ada kelas happy parenting kelas happy parenting ini sebenarnya adalah bagian kalau yang camp kesembuhan keluarga kebukaran seksual itu mereka belajar mengenai olah nafas kebukaran seksual untuk kemandulan untuk ejakulasi dini dengan timnya Mas Gunggung lalu belajar kesehatan postpart dengan Pak Ruyan Rita Soid nah itu nanti begitu mereka selesai ini sekarang mereka sedang belajar mengenai hal ini nah ketika mereka selesai belajar hal itu baru nyambung dengan saya happy parenting happy marriage maka saya buka juga nanti akan bergabung dengan mereka tapi yang khusus happy marriage ini tentu gak belajar mengenai olah nafasnya untuk masalah keperiaan dan kewanitaan nanti bisa gabung dan tidak akan overlap itu silahkan nanti saya kalau saya umumkan saya sudah umumkannya di WA Grup Pola Hidup Sehat di grup parenting mungkin saya belum umumkan nanti saya kasih pengumuman mengenai happy marriage nah sebagai penutupnya saya komentarin yang soal assessment tadi ada cara yang cukup gampang untuk mengajak anak itu assessment adalah bukan jadi kan istilahnya itu banyak misalnya kayak nak yuk kita mau gak tes assessment untuk penelusuran minat bakat biar kamu nanti itu judusannya tepat jadi waktu kita pergi ke tes kita minta full paket tapi anak kan misalnya gini nak yuk tes yuk biar kamu ketahuan ada sakit jiwa apa enggak mama aja yang tes mama yang sakit jiwa ketika jadi kita tesnya nak yuk kita tes untuk penelusuran minat bakat jadi biar kamu tahu nanti milik jurusan apa yang cocok jadi waktu saya jadi waktu saya mau tes anak saya yang kedua dulu itu sebenarnya saya gak tes anak dua dulu anak saya saya tes di tempat yang lain untuk kan dia juara ranking jangan sampai juara tapi salah jurusan nah dia tes mengenai multiple intelligence IQ gitu-gitu itu udah dites lalu adiknya kan bermasalah main game dibanggil gak noleh baru Ben biar kamu juga ketahuan nanti ya mungkin gaya belajarnya gak cocok atau jurusan apa yang cocok nah itu kebuher ya nah waktu yang tiga tiga bermasalah alasannya lain lagi ya biar papa-papa mengerti kamu mencintai kamu lebih baik lagi papa itu gak ngerti kamu makanya nanti assessment itu membuat papa ngerti kamu secara keunikan kamu itu apa gitu ya tapi saya lihat ada cara yang lebih bijaksana lagi sebenarnya ya tadi sebetul-sebetul lagi kayak ikut campnya Adamko campnya Mary Riana itu sudah pasti satu paket dengan assessment assessment mengenai personality mengenai temperamen dasar minat dan bakat itu udah dalam satu paket ya nanti hasil itu pun bisa dibawa misalnya dalam counseling-conseling dengan misalnya anaknya sudah mau nih ke psikolog keluarga itu termasuk anak remaja kan saya lihat itu pesertanya Adamko atau Mary Riana remaja itu waduh ratusan sampai ini kalau libur sekolah gitu itu camp Adamko camp Mary Riana itu di mana-mana dan akhirnya dalam camp 7 hari atau 5 hari itu Mary Riana cuma ngisi 1 hari di sini pindah kota lagi ngisi 1 hari di sana karena timnya pun juga sudah cukup banyak tapi kita lihat itu anak-anak di assessment dengan begitu antusiasnya karena menggunakan istilah-istilah bahwa you are great menjadi diriku yang seutuhnya menjadi anak bahagia nah untuk bahagia itu perlu di assessment jadi beda pembawaan bahwa aku pengen jadi anak-anak yang maksimal be the best di assessment dulu beda gak begini kamu tuh nakal assessment dulu ya jadi itu juga bisa juga gak ikut camp-camp yang begituan itu kan harganya bisa kayak 5-6 kali assessment tapi langsung assessment misalnya ke Buryanti atau ke lembaga yang lain kayak kalau Pak Bambang Sumanjaya itu family discovery kalau sidik jari itu di Bandung saya kenalnya Pak Tunggul Hilberwono dari finger hit talent spectrum kayak sang garden itu mungkin kalau anak-anak lebih terbuka untuk hal-hal seperti itu sebenarnya lebih boleh saja jadi Bapak Ibu boleh punya banyak cara tapi tujuannya adalah kita bisa melakukan pengasuhan based on data bukan based on percepsi asumsi lagi asumsi saya persepsi saya anak saya itu begini-begini tunggu-tunggu datanya gimana nah itu kenapa ini butuh assessment oke nanti minggu depan akan ada penjelasan soal assessment lebih detail hari ini cukup terima kasih Ibu Haryanti terima kasih teman-teman semuanya selamat malam selamat jadi orang tua yang makin baik dan makin baik lagi kita stop ya terima kasih teman-teman